Intro Berbagai tanggapan muncul pasca mundurnya Edirah Mayadi dari kursi Ketua Umum PSSI. Selanjutnya posisi Ketua Umum dijabat oleh Joko Driono yang merupakan wakil ketua dengan usia paling tua. Sejumlah manajer klub berkomentar terkail har tersebut dan berikut tanggapannya. Sangat berempati pada Pak Edirah dengan kebesaran hatinya mundurkan diri. Ini mestinya diikuti oleh pejabat lebih tinggi itu yang merasa dirinya itu terlibat dan segera mundurkan diri juga. Itu baru bagus, ini baru harapan baru. Ini jangankan mau mundur, membahas masalah itu aja tidak. Tapi kenapa setelah diambilkan ke Pak Dukti di sidang tadi tidak sama sekali menyinggung masalah matrissing itu. Mestinya secara di clear itu, PSSI itu meminta maaf pada publik. Pada masyarakat sudah terjadi hiru piku yang sampai ditangkapnya ada kesebelasan tersangka. Pak Edirah menurut saya itulah keputusan yang telah beliau lakukan. Beliau ambil dengan segala macam resiko dan konsekuensinya. Dan akhirnya secara otomatis menurut statuta PSSI bahwa siapapun ketua umum yang memundurkan diri atau berhalaman tetap itu, wakil ketua umum dengan usia yang terpulau itu yang akan menjadi pelaksana tugas ketua. KLB dibutuhkan nggak? Iya akan dibutuhkan pada saatnya nanti. Tapi sekarang saya secara pribadi mengatakan jangan sekarang ini. Biarkanlah hiru piku, pesta politik, pemilihan presiden dan sebagainya selesai. Nah baru kita berpikir apakah kita akan di KLB atau tidak. Mundurnya Edirah Mayadi dari Jabatan Ketua Umum PSSI membuka kalender sepak bola nasional di tahun 2019. Tuntutan reformasi PSSI tak hanya datang dari kalangan supporter, tapi juga pemilik suara mulai dari perwakilan klub dan asosiasi provinsi. Melalui sambungan telepon saya akan berbincang dengan Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional atau KPSN Suhendra Hadi Kuntono. Selamat malam Pak Suhendra. Pak Suhendra, rencana KPSN sejak lama untuk mereformasi PSSI mendapat sambutan hangat dari sejumlah klub dan juga asosiasi provinsi PSSI. Dan di Kongres kemarin Pak Edirah Mayadi juga menyatakan mundur dari Jabatan Ketua Umum. Dan dalam konteks reformasi PSSI, apakah mundurnya Edirah Mayadi dirasa sudah cukup? Saya kira masih suram ya. Seharusnya bukan hanya Pak Edirah Mayadi yang mundur, tetapi semua pengurus yang teridentifikasi metfixing itu yang juga harus mengundurkan diri ya. Dan bila perlu, kita memang harus potong satu generasi. Karena saya lihat masalah di PSSI ini sudah seperti kandas tadi, yang empat gitu ya. Lalu juga Pak Suhendra, menurut Bapak, perluka PSSI untuk menggelar KLB secepatnya untuk mencari Ketua Umum baru atau biarkan saja dulu jalan dengan Ketua PLT Ketua Umum Joko Driono? Dan apa alasannya ya Pak? Saya kira mutlak ya, untuk diadakan KLB agar kita bisa mendapatkan pengurus yang bersih, kredibel, profesional, dan berintegritas. Itu yang paling penting. Berapa banyak ASPROF yang minta untuk dijalankannya KLB ini Pak? Saya kira mayoritas ya, saya kira mayoritas. Dan ini harus, kita harus mendorong KLB dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Apalagi jangan sampai nanti ini menghambat, karena kita akan menghadapi pilpres. Tentunya ini tidak boleh mengganggu kegiatan dari pilpres tersebut, sehingga kita harus segera melakukan KLB tersebut. Ya Pak, dan menurut informasi yang kami dapatkan juga ada beberapa ASPROF nih Pak, yang menuntut atau meminta dilakukannya KLB setelah pemilu saja. Menurut Bapak, bagaimana nih tanggapannya? Saya kira ini adalah oknum-oknum yang ingin melegalkan status quo, yang berlindung dari statu TAPIPA. karena kita sudah mensinyali bahwa oknum-oknum ini sengaja, karena dalam statu TAPIPA itu masa waktunya 3-4 bulan, baru dia akan melakukan KLB begitu. Nah ini tentunya mereka ini hanya buying time saja menurut saya, supaya membeli waktu. saya kira seperti itu. Nah tapi ini risiko yang dihadapi adalah mereka tidak tahu bahwa ini kita sedang menghadapi pilpres, jadi harus dilakukan sebelum pilpres itu dilakukan begitu. KLB itu maksud saya. Ya Pak, sebelumnya kami mohon maaf, karena memang keterbatasan dari durasi kami. kami berterima kasih atas informasinya oleh Bapak Suhendra Hadi Kuntoro, selaku Ketua Komite Perubahan Sepak Bola. Ketua Komite Perubahan Sepak Bola.